Hai guys Selamat datang kembali di channel DW Vlogger apa kabar kalian semua semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja jadi guys hari ini gua mau bikin vlog tutorial tentang cara pasang hood damper di mobil nissan x-ray t32 jadi hood damper itu jadi yang gua pakai di sini nah ini seperti gua kasih lihat kalian yang gua pakai ini adalah ini apa namanya ini hidrolik bagasi mobil telegram Livina nah ini bisa kalian dapatkan di eh apa namanya di toko-toko online ya di market plus marketplace online kalian bisa dapatkan dengan mudah nah cuma ini ada sedikit dimodifikasi seperti yang kalian lihat ini nah ini ini lubangnya gua gedein nah ini lubangnya gua gedein karena kenapa karena kita kita nanti rencana akan mau pasang di sini nah disini kita pasang di sini nanti kemudian nah satunya di sini nah karena ini bautnya baut 13 jadi lubang di sini mau gak mau harus kita gedein oke nah terus karena ini panjangnya enggak cukup enggak cukup panjang maka dari itu ini gua tambahin pakai mur terus disambung baut lagi supaya dia lebih panjang oke guys sekarang langsung cekidot aja kita langsung pasang ini Oke sekarang pertama-tama kita mau lepas dulu baut yang di sini guys karena lepas dulu baut yang udah kita lepas ingat ya guys ini pakai baut 13 nah kemudian ini kita cari yang yang L disini ada tandanya nih guys nih kalian bisa lihat ini L nah ini kita pasang langsung aja disini gini nah ini kebetulan pas di langsung kita baut aja oke ya kita baut aja tapi nih belum langsung gua kencengin dulu aku buat dulu nah kemudian nah untuk kembang hatunya kita akan pasang disini cuman ini kan jarak ini apa posisinya agak-agak sempit gitu ya guys jadi gua mau copotin ininya nah untuk copotin ini cukup buka baut ini ini cukup buka baut ini satu dan kemudian copotin clip yang disini ini ada aja clip deh biji nih ini copotin nah udah kemudian kita tinggal angkat ini bisa langsung diangkat ya Nah gini nah jadi ini oke nah sekarang sini posisinya lebih lega Oke ini udah posisinya udah pas begini pas di lubang sini mungkin kalau mau sedikit nah oke pas disini posisinya sebiar nggak terlalu ini jadi gua mau pakai kalau apa oke nah ini ini gua pakaiin ring 14 guys jadi ring yang ini gini gini biar ininya jangan terlalu ini kan terlalu onggar gitu jadi ini gua pakai ring 14 sama murnya 12 oke ini agak susah karena dia posisinya agak di dalam kita pasang dulu nah ini kita kencengin pakai buat 12 eh pakai kunci 12 kita kencengin nah kalau yang dibawahnya ikut muter mau nggak mau harus ditahan guys pakai kunci yang lain oke nah ini udah posisinya kenceng sekarang tinggal kita kencengin yang disini oke 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 udah terpasang guys nah ini kemudian pasang lagi nih kita pasang lagi nah sekarang kita beranjak ke sebelah sini guys ini kebetulan sudah gue copot bautnya guys, tadi karena buat jajalin ya, buat nyocokin ya nah ini sekarang kita tinggal pasang ini begini kita pasang kita kencangin ala kadarnya dulu buat ngepasin posisinya oke nah sekarang untuk masang disini ini juga kita ada kesulitan nih jadi kita harus lepasin ini kita harus geser ini nih tanky water coolant nya jadi ini kita buka baut disini kita buka baut disini nah kita geser oke kita geser kita geser gini aja nah cukup ini cukup ini masih cukup ini ya yang penting ada selah disini oke sekarang nah ini udah nah ini udah posisi pas ya guys udah gue spell tadi sebelumnya udah gue ukur nah sekarang tinggal kita pasang mesinnya tadi kita pasang disini yang disana mesinnya dipasang juga ya guys tadi lupa nah ini biar dia dibuatnya lebih mantap sebenarnya oke guys nah sekarang ini ini yang di bawah kita pasang disini oke sama seperti tadi guys agak-agak susah ini karena posisinya dia di bawah sini jadi mesti sabar nah kan ada yang jatuh iya ringnya jatuh guys oke kita cari dulu guys ringnya guys jatuh ke bawah dia kemana kegerangan pas dulu aja deh oke nah sekarang ini kita kembaliin lagi kita pasang kita balikin lagi posisinya lalu nyangkut oke kita balikin posisi kulennya kita pasang kita pasang lalu kok nyangkut sekarang apakah ini nyangkut dimanakah ini oh nyangkut disini oke siap ini kita pasang kita balikin posisinya oke ini 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 kita pasang lagi baliknya ini udah terpasang guys nah ini sekarang kita kencengin oke sekarang kita coba ya guys nah ini posisi nah ini posisi sudah ini udah gak ada guys nah ini kita coba ya tutup ya guys kita lihat nyangkut apa enggak nah ternyata enggak guys nah begitu kita angkat kita angkat itu ya guys sekali lagi ya guys ini kita buka oke guys jadi cukup sekian aja cara masang ikut damper di mobil Nissan X-Trail T32 dengan menggunakan hidrolik bagasi mobil Grand Latina cukup sekian videonya jika ada hal yang ingin kalian tanyakan silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe like dan share video ini sebanyak-banyaknya terima kasih telah menonton see you in the next vlogs bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!